Sorotan lain saudara tiga personil TNI yang menganiaya seorang pemuda asal Aceh hingga tewas menjalan di sidang perdana di pengadilan militer Cakung, Jakarta Timur. Ketiganya terancam pidana maksimal seumur hidup. Agenda sidang pagi tadi adalah pembacaan dakwaan. Kepala Auditorat Militer 207, Kolonel Kum Riswandono, menyebut tiga anggota TNI pembunuh Imam Maskur terancam pidana maksimal penjara seumur hidup. Persidangan akan digelar kembali pada 2 November dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi, seperti keluarga, adik korban yang selamat, dan juga polisi. Kalau 3.40, ancaman pidana maksimal mati seumur hidup atau paling singkat 20 tahun. Kalau tentara pasti kami ada tambahannya kalau pasalnya seperti ini. Silahkan diikuti nanti ya, sidang kita terbuka, teranbaran.